Intro Hai apa kabar dan happy weekend EHSG minggu ini ya ditutup masih melemah 0,9% Masih di range sideways Range sideways cukup pendek di beberapa hari belakangan ini sih Sideways di range 4820 4992 kalau kita lihat beberapa hari ini aja ya Ya mudah-mudahan sih minggu depan masih Gak malah turun lebih rendah daripada 4800 Syukur-syukur kalau minggu depan berhasil breakout 4900an Dan syukur-syukur juga berhasil kembali ke atas 5000an lagi Gak banyak sih yang bisa diceritain dari EHSG nya ya Coba kita lihat dulu lah di time frame weekly nya Ya masih kayak gini kayak gini aja sih Masih di bawah MA20 di time frame weekly Dan ya terkelihatan gak kemana-mana ya Kalau kita lihat monthly nya Candle nya lower high lower low Kemudian hari ini masih di dalam range bulan kemarin Kok hari ini? Minggu ini maksudnya Oh awal bulan ini ya baru 2 hari bulan ini soalnya Iya kamis sama jumat doang Kemudian Kalau kita lihat Market yang turun-turun ini tahun 2015 ya Bulan 9 merah Ah hitam candle nya Bulan 9 turun Bulan 10 nya ini ada rebound-rebound Terus 2018 coba kita lihat Kenapa lemot? Eh not responding Nah bulan 9 nya Candle nya hitam sih Tapi ini cenderung sideways ya Bulan 10 nya masih hitam Bulan 11 yang baru rebound Ini tahun 2018 Terus Yang turun-turun lagi Tahun berapa Ini 2013 ada turun-turunnya nih Coba kita lihat Ini bulan-bulan 9 Bulan 10 Candle nya Candle naik-naik ya Seperti itulah Ini story nya masih belum nyampe ke 2008 juga Nah mudah-mudahan sih Kalau misalnya ada turun-turun di bulan ini Mungkin ya Mungkin tes-tes area Kalau itu In case turun ke bawah 4700 ya Kemungkinan tes area 4500-4400an Dan Harapannya sih Gak turun lebih bawah Dari 4800 ya Kalau misalnya bikin shadow-shadow doang sih Oke lah Tapi balik-balik lagi aja Ke atas 4800 Kalau misalnya turun Dan Semoga minggu depan bisa Break out ke atas 4900 90 Oke lah Sementara itu cerita IHSG nya Sekarang kita lihat Beberapa saham ya Hari ini saya Hari ini saya mau Bahas beberapa saham aja deh Yang Yang Tanda kutip Blue chip-blue chip gitu ya Sekarang kita awali dari yang kemarin Ada Ada-ada-ada naik-naiknya ya Komodity nya juga Lumayan naiknya Ini kenapa Lot Factor saya Ami Broker saya tinggi sekali Saya matiin aja Nah Kita awali dengan saham-saham CPO Kita coba buka Ali Ali kalau kita lihat Beberapa Minggu atau ya Sejak September lah ya Itu cenderung sideways Sideways diiring 9400 Atasnya 11500an Kemudian beberapa hari lalu Ini tanggal 30 30 September Itu rebound Dari area Support Di range sideways nya Dari area 9800an Kemudian Sampai sekarang sih Candle nya masih Higher-higher lo ya Meskipun ya Tutupannya Hari Jumat Kemarin itu Di bawah Penutupan hari Kamis Mudah-mudahan sih Masih bisa ke area 11000an ya Ini masih di range sideways Jadi Selama Ada Baru terbentuk Beris Kalau ternyata Turun ke bawah 9400an Itu sih Tiga hari berturut-turut Rabu Kamis Jumat Juga big player nya Domain akumulasi Meskipun Jumat ini Ijo nya kecil banget Kalau kita lihat Hourly nya Ya Ada Ya Di jam-jam pertama Ada distribusi sih ya Di jam-jam pertama Ada distribusi Kemudian Ya Mix lah ya Tapi At the end Ini Masih lebih banyak Aksi akumulasinya Di hari Jumat kemarin Dan kalau kita Hitung-hitung 1, 2, 3, 4, 5 5 hari di minggu ini Masih Masih lebih banyak Akumulasinya Akumistogram nya Ijo Mudah-mudahan lah Masih Mudah-mudahan Masih bisa Ke area 11000an Kita lihat temennya Coba Lship Lship Ini area 900an Masih jadi area support Akum nya sih Ya Gak jelek banget Tapi juga Gak Bukan yang paling bagus Ini cenderung sideways Akum nya Sejak Beberapa minggu Inilah Dua mingguan lah ya Itu Cenderung sideways Big player nya Terkesan Gak ngapa-ngapain Dan kalau kita lihat September sampai sekarang Dari awal September Sampai sekarang Itu Kayak cenderung sideways Di range 840 Atasnya 1080an Nah Belum ada beris terbentuk Kecuali Turun dan bertahan Di bawah 848 50an Sementara ini Masih di range sideways Mudah-mudahan Mudah-mudahan Berhasil Rebound-rebound lagi Dan tes area-area Kembali lagi Keseribuan Kita lihat Temennya lagi Apa ya SMP SMP sih Mirip-mirip ya Chart-chart nya Saham-saham Per CPO-an SMP Area 300an Masih bertahan ya Ini area Area 282 288 Masih jadi area support sih Selama gak turun Ke bawah 282 Dan bertahan Di bawah Itu Rasanya Masih ada Peluang-peluang Rebound Karena ini Kalau misalnya Sudah bertahan Di bawah 282 Berarti itu Sudah ada Beris terbentuk Ada swing Lower high Dan tinggal Nunggu lower low Kalau kita Lihat Perspektifnya Diubah Jadi Berdasarkan Harga penutupan Ini sebenarnya Sudah ada Mana ya Price style Line Nah ini Sudah ada Lower high Dan lower low Ya Kalau dari Per CPO-an Sementara ini Ali dan Lship Masih lebih Enak dilihat Daripada ICMP Terus Candlestick Mana Nah Kita geser Ke banking Coba BBCA BBCA Area 27.000 Masih jadi Area support Kemudian Beberapa Minggu ini Dua minggu Belakangan Masih cenderung Sideways Di range Kecil 26.950 28.475 Ya Selama Tidak Berhasil Rebound Dan Berhasil Naik Ke atas 28.000 Kalau angka Bulatnya 28.500 Selama Tidak Naik Ke atas 28.475 Atau 28.500 Dan bertahan Di atas Itu Rasanya Masih Belum Ada Tanda-tanda Rebound Yang Cukup Enak Apalagi Kalau Misalnya Turun Ke bawah 27.000 Dan bertahan Di bawah Itu Mending Sih Tungguin Di 24.000 Boleh Kalau BBCA Sementara Sih Itu Sementara Masih Sideways Dua minggu Belakangan Ini Di Range 26.950 28.475 Kita Lihat Bang Temennya BBNI BNI Juga Kalau kita Lihat Zoom Out Dikit Masih Di dalam Channel Sih Sih Kemudian Kemudian Di Dekat Area Support 4200 4300 Dan Kalau kita Lihat Dua mingguan Belakangan Ini Juga Cenderung Sideways Sideways Di range 4300 4600 Jadi Tanda Tanda Rebound Sebenarnya Kalau Berhasil Bertahan Di Atas 4690 Atau Kalau kita Lihat Candlenya Ini Setelah Higher Higher Low Belum Turun Ke bawah 4300 Lagi Bertahan Di Atas 4600 Rasanya Ada Peluang Rebound Kalau Untuk BBNI Kalau Akum Dari Beberapa Banking Ini Hampir Semuanya Akum Belum Ada Yang Bagus Sekali BBNI Seminggu Belakangan Ini Rajin Distribusi Big Player Terus Kita Lihat Temannya BBRI BBRI Minggu Ini Ada Akumulasi Sehari Tapi Hari Jumat Merah Lagi Sama Mirip Kalau Kita Lihat 2 Minggu 2 Minggu Belakangan Ini Jadi Jadi Cenderung Sidewist Di Range Kotak Ini Atasnya Berapa 32 Eh Nah 32 30 Jadi Rebound Kalau Berhasil Naik Atas 32 30 Mudah Mudahan Rasanya Kalau BBRI Masih Bertahan Di Atas 3000 Masih Ada Peluang Untuk Rebound Kecuali Kalau Udah Main Main Ke Bawah 3000 Itu Mending Consider Tunggu Di 2600 Kalau Saya Enggak Salah Ingat Gampangnya Sih Lihat Ini Aje Kok Lama Weekly Ya 2500 Sekian 2600 Kalau Ternyata Turun Ke Bawah 32900 Terus Kita Lihat Temennya Ya Harap 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 Minggu Depan Ada Rebound Yang Berhasil Breakout 32 Berapa Tadi 30 32 30 Harap Mudah Mudahan Temennya Lagi BMRI Nah Ini Dari Beberapa Perbankan Saham Perbankan Big Player Rasanya Dua Di Minggu Ini Lebih Condong Ke BMRI Dua Hari Berturut Turut Akum Histogramnya Ijo Kamis Dan Jumat Makin Gede Lagi Ijo Harganya Ribbon Juga Dari Area Support 4800 Sekian 5000 5000 Angka Bloodnya Angka Psikologisnya 5000 Berhasil Membal Dari Lownya Persis 5000 Kemudian Ditutup 5200 Penutupannya Gak Beda Dengan Penutupan Hari Kamis Tapi Candlenya Membentuk Higher High Dan Higher Low Meskipun Tipis Higher Low Kemudian Ya Mudah-mudahan Besok Masih Besok Senin Maksudnya Minggu Depan Masih Bisa Berlanjut Rebound Kalau Misalnya Pilih Lihat Perbankan Terus Maksud Saya Kalau Minggu Depan Indeks Rebound Terus Mau Pilih Perbankan Saya Rasa Kalau Saya Pilih BMRI Karena Akum Lebih Lebih Enak Dilihat Daripada Beberapa Temennya Ini Ada Dua Hari Ijo Terus Kita Geser Dari Perbankan Ke Telco Telkom Coba Kita Lihat Telkom Turun Ke Minggu Ini Sempat Turun Ke Bawah 2600 Waktu Turun Ke Bawah 2600 Ini Rasanya Yang Beli Mungkin Dikira Mungkin Pada Mikir Wah Murah Murah Kayak Gitu Ya It's Oke Asal Jaga Nafasnya Emang Benar Benar Bisa Panjang Dan Simple Saya Akan Ini Saya Belum Bahas Akum Saya Akan Tunggu Si Telkom Bertahan Di Atas MA20 Dulu Minimal Di Hourly Dan Di Hourly Sudah Sudah Bertahan Di Atas MA20 Kemudian Kalau Misalnya Ini Rebound Berarti Di Dalam Jangka Pendek Ada Kemungkinan Telkom Lanjut Rebound Kalau Ternyata Lanjut Rebound Area Perkiraan Area Resisten Masih Di 2800 3000 Ini Area Swing Higher Low Sebelumnya Kalau Kita Lihat Di Daily 2890 2900 Ini Berpeluang Sekali Jadi Area Resisten Kalau Misalnya Si Telkom Lanjut Naik Lagi Itu Nah Ini Kalau Kita Lihat Hourly Jadi Jelas Ini Jadi Puncak Sebelumnya Area 2890 2900 Jadi Boleh Dianggap Area Ini 2900 Sempat Jadi Area Resisten Dan Mungkin Jadi Masih Jadi Area Resisten Dan Untuk Yang Beli Terus Agak Disimpan Gitu Saya Swing Yang Agak Panjang Saya Tunggu Bertahan Dulu Di Atas MA20 Terus Kita Lihat Temennya Akumnya Kita Lihat Bareng Bareng Ini Masih Beris Juga Temennya Kita Lihat Excel Excel Akumnya Lebih Oke Isi Daripada Telkom Meskipun Hari Jumat Kemarin Merah Lumayan Tebal Harganya Hari Kamis Sempat Naik Ke Atas MA20 Perkiraan Area Resisten Di Kisaran Ini Kulus Berapa 2270 Nah Kira-kira Disini Ada Area Yang Sempat Mungkin Di 2270 2300 Sekian Itu Masih Berpeluang Berpeluang Sekali Jadi area Resisten Dan Itu Menurut Saya Gak Apa Kalau Misalnya Belum Punya Barang Dan Pengen Beli Saya Pilih Tunggu Dulu Ini Saya Suka Chart Tanda Awal Belok Saya Akan Tunggu Dia Tanda Belok Semakin Jelas Dan Confirm Belok Baru Saya Ikut Itu Kalau Kita Lihat RSI Nah Ini Sudah Ada Divergent Juga Jadi Swing Low Ini RSI Low Disini Harga Low Cenderung Sama Sama Di 1920 Kemudian RSI Bikin Higher Low Dan Di Atas 30 Enak Ini Dan Dan Kalau Kita Perspektifnya Ubah Ke Harga Penutupan Jelas Ini Swing Sudah Ada Swing Lower Low Dan Ini Swing Lower Low Ini RSI Higher Low Ya Sinyal Bullish Divergent Tapi Untuk Beli Yang Disimpan Swing Agak Panjangan Saya Tunggu Belok Dululah Itu Kurang Lebih Terus Temennya Lagi Isat Isat Ini Masih Dari Area Resisten 2140 High Di Minggu Ini 2140 2200 Mungkin Masih Jadi Area Resisten Akum Bukan Yang Paling Bagus Dari Ketiga Dari Apa Namanya Beberapa Sam Telco Tadi Tiga Hari Berturut Di Minggu Ini Juga Ada Distribusi Jadi Ini Juga Belom Belok Kalau Kita Pakai Moving Average Juga Masih Di Bawah Moving Average Ya Mungkin Biasanya Kalau Kayak Gini Ada Turun Turun Harapannya Kalau Turun Tidak Lebih Rendah Dari Swing Low Terakhir Ini 1870 Mudah Kalau Turun Lebih Rendah Dari 1870 1860 Kalau Kita Lihat Ini Eh Ini Bawahnya Lagi Ada 1850 Ya Mudah Mudahan Tidak Lebih Rendah Dari 1870 Itu Kalau Misalnya Ada Turun Turun Terus Kita Geser Kita Lihat Astra Otomotif Astra Oke Minggu Kemaren Hari Jumat Minggu Ini Hari Jumat Akum Ijo Kalau Harganya Beberapa Minggu Belakangan Ini Mungkin Bisa Dibilang Sideways Kalau Kita Lihat Ini Sideways Di 4 3 10 4 8 7 4 8 8 8 4 9 Ratusan Ya Sideways Disini Kalau Kita Lihat Yang Lebih Panjang Lagi Ini Masih Di Range Sideways Bawahnya Kisaran 4 400 Atasnya 5 400 Mudah Mudah Si Rebound Kalau Kita Lihat Candle Higher Low Coba Kita Lihat Hourly Ini Sudah Mulai Berada Di Atas MA 20 Kita Lihat Hari Senin Ada Sesuatu Yang Menarik Nggak Untuk Di Ikutin Ini Bisa Dicatut Si Astra Rasanya Menarik Untuk Di Ikut Cuman Kalau Lanjut Rebound Perkiraan Area Resisten Pertama Di Sekitar 48 Ratusan Ini Kemungkinan Masih Jadi Area Resisten Kecuali Berhasil Breakout Beda Cerita Nantinya Area Resisten Nya Geser Ke 5300 5400an Kemungkinannya Disitu Oke ya Kita Lihat Paltry Coba Java 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 Akumnya Lumayan Bagus Beberapa Hari Belakang Ini Satu Minggu Terakhir Cenderung Sideways Dan Harganya Akhirnya Rebound Juga Setelah Setelah Break 1120 1120 1120 Hari Hari Apa Ini Tanggal 28 Hari Senin Hari Senin Terus Ya Mudah-mudahan Masih bisa lanjut Ke atas 1200 Kemarin Kenalnya Inside Bar Tapi Inside Barnya Di Tengah Tengah Area Sideways Ya Mudah-mudahan Masih bisa lanjut Ke atas 1200 Kalau kita Lihat Hourly Masih Di atas MA20 Ini Membal Barusan Kemarin Kok Barusan Kemarin Di Jam-jam Di Sesi 2 Membal Dari Area MA20 Mudah-mudahan Berhasil Breakout Ini Fraktal Masih Disini Kalau Nggak Masalah Ya 11.75 Mudah-mudahan Berhasil Breakout Fraktalnya Kalau Berhasil Breakout Ada Peluang Ke 12.20 12.55 Peluangnya Makin Gede Kita Lihat Temennya C-pin C-pin Chartnya Masih Lebih Enak Dilihat Si Java Kalau Kita Lihat Masih Cenderung Sideways Belum Ada Tanda Rebound Juga Dari Kalau Kita Lihat Perspektif Yang Jangka Pendek Masih Lebih Enak Dilihat Java Kemungkinan Kalau Besok Berhasil Naik Ke atas 5850 Ada Peluang Rebound Lihat Aja Besok Senin Temen 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 Lagi Main Akum 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 Masih Lebih Enak Dilihat Si Java Masih Tetap Area 500an Juga Masih Jadi Area Support Si Main Ya Mudah Mudahan Rebound Tapi Kalau Misalnya Milih Saya Pilih Java Si Ini Volumenya Juga Cenderung Tipis Tipis Kalau Kita Lihat Java Ya Sosolah Sama Sama Tidak Begitu Begitu Tebel Tidak Begitu Rame Serame Yang Di Bulan Juni Maksud Saya Tapi Kalau Lihat Akum Saya Pilih Java Terus Kita Lihat Perbatu Baraan Coba Call PTBA Apa Kabar Masih Begini Begini Aja Chartnya Harganya Masih Di Kisaran 2.000 1.900 Something Gitu White NC Dululah Belum Belum Bisa Berbuat Banyak Disini Terus ITMG Kalau Untuk Perbatu Baraan Dari Chartnya Saya Lebih Suka ITMG Sebenernya Memang Sideways Sideways Cukup Panjang Sejak April Sampai Sekarang Berapa Bulan Cuman Selama Dia Sideways Swing Low Ini Semakin Naik Dan High Cenderung Tetap Jadi Kayak Digencet Dari Bawah Pelan Pelan Tapi Belum Mau Breakout Tinggal Tunggu Kapan Breakout Jadi Kalau Misalnya Yang Minat Tunggu Tunggu Aja Belinya Mungkin Dideget 7800 7500 Disitu Bisa Beli Kalau Membal Kalau Enggak Membal Enggak Usah Terus Kalau Breakout 9000 Makin Oke Dan Sekaligus Nunggu 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 Akum Big Playernya Jadi Lebih Rajin Akumulasi Lagi Minggu Ini 2x Ijo 3x Merah Mudah Mudah Lebih Rajin Lagi Akumulasinya Adro Apa Kebar Adro Masih Di Range Sideways 1080 1280 Ya Mudah Mudah Tidak Turun Ke 1080 Ya Itulah Big Playernya Juga Masih Belum Rajin Akumulasi Terus Kita Masih Di Mining Tapi Coba Kita Lihat Metal Metal MDKA MDKA Masih Di Sideways Tapi Kemarin Hari Jumat Berhasil Tes Area 16 90 17 25 Akumnya Bagus Akumnya Balik Balik Naik Naik Lagi Mudah Berhasil Breakout Ada peluang Ke atas 1800 Lagi Area 18 15 Ini Masih Berpeluang Jadi area Resistensi Mepet Dan Kalau kita Lihat di Weekly Chart Kita Kasih MA Masih Di atas MA Ada Nah Kalau Berhasil Breakout 17 40 Berarti Breakout Inside Bar Ada peluang Rebound Ada peluang Tes area 2000 Lagi Tapi Kalau Misalnya Kita Lihat Ini Karena Ini Di Daily Sudah Bikin Swing Lower Low Bikin Swing Low Yang Lebih Rendah Dari Swing Higher Low Sebelumnya Jadi Anggaplah Kalau Misalnya Rebound Kita Kira Kira Rebound 50 Atau 60 Persen Dari Koreksinya Ini Kira Kira Di Berapa 18 12 18 85 Angkanya Disini Ya Kisaran 18 15 18 85 Persis Apa Namanya So So Dengan Area Area Ini Mirip Dengan Area 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 Yang Sempet Beberapa Kali Candle Disini Diem Atau Sideways Oke Itu MDKA Terus Tins Coba Kita Lihat Tins Sideways Sideways Kecil Biasanya Kalau Sideways Kecil Disini Terus Di Bawah MA MA Mengarah Kebawah Saya Agak Kurang Suka Ini Fraktal Bawah Sepertinya Di 655 Ya Kalau Ternyata Besok Senin Minggu Depan Turun Kebawah 655 Ya Sudah Berarti Masih Kemungkinannya Nerusin Ke 650 An Lagi Turunnya Gitu ya Akumnya Juga Masih Cenderung Distribusi Kan Jadi Ya Sudah Kita Lihat Yang Lainnya Dulu Aja Si Tins Masih Belum Enak Buat Dibeli Antam Antam Akumnya Mirip Mirip Rasanya Tins Antam Ini Apa Namanya Big Playernya Juga Dominant Distribusi Sejak Beberapa Minggu Dua Mingguan Ya Kalau Harganya Masih Di Area 700an Masih Jadi Area Support Tapi Juga Di Bawah MA Terus Ini Fraktalnya Rasanya Udah Di Area Ini Berapa 700 Coba Kita Cek Eh Udah 695 Rasanya Kalau Besok Ya 7695 Itu Area Kalau Ternyata Turun Kebawah Ini 7695 Tungguin Di Bawah Angka Beletnya 700 Kalau Udah Main Main Kebawah 700 Tungguin Kira Kira Di Saya Semua Dikit Ini Berapa Ya 630 660 Rangenya Kurang Lebih Mungkin Ini Wow Kurang Bawah 660 Mungkin Mungkin Area Ini Area Area Yang Sempet Jadi Resisten Di Breakout Jadi Support Jadi 645 650 640 650 Ini Kemungkinan Jadi Area Support Kalau Ternyata Turun Kebawah 700 Tuh Terus Kita Lihat Inco Inco Mirip Mirip Akumnya Masih Dominan Distribusi Meskipun Tidak Terlalu Tajem Turunnya Kalau kita Perbesar Ini turun Juga Beris Jadinya Sejak 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 Ini Kapan Akhir September Sampai Sekarang Itu Bisa Dibilang Ini Ada Eh kok Akhir September Sejak Ini Malah Agustus Nah Iya Udah Lebih Dari Sebulan Big Player Kecatat Distribusi Jadi Tungguin Dulu Aja Memang Area Harganya Masih Cenderung Sideways Di 3500 4000 Tapi Kalau Udah Mulai Main-main Di Bawah 3400 Fraktalnya Juga Di Sekarang Mepet 3500 Udah Main-main Ke bawah 3400 Rasanya Mending Tunggu Tunggu Di 300 3000 Disitu Kalau Membal Baru Beli Lagi Oke Itulah Beberapa Sam Dan Review Tentang IHSG Di Minggu Ini Dan Sampai Jumpa Di Video-video Kami Berikutnya Happy Weekend Bye Bye